Halo selamat pagi, selamat siang, selamat pagi Jumpa lagi dengan channel Bas Kipop Kali ini channel Bas Kipop mau sharing tentang Anggrek pada musim hujan ya Terutama Anggrek yang pada lagi genop Apa sih seharusnya yang kita lakukan Agar Anggrek kita tetap aman sampai mekar ya Karena Anggrek musim hujan ini Banyak mengalami kekalan Contohnya salah satu Anggrek saya ini ya Kemarin itu banyak genop terus nonton Memang karena hujan Jadi langsung saja kita cek-cek untuk situasi Anggrek saya yang sekarang Contohnya yang seperti ini Ini adalah Anggrek katernya saya Anggrek katernya saya kemarin itu genop ada dua disini Dan satunya ini gagal karya Tapi Alhamdulillah masih sisa satu Tapi saya biarkan saja hujan-hujanan ya Karena hari mulai beberapa hari ini setiap hari hujan Untuk medianya pastikan basah Buatnya saya masih basah ya Masih basah Tapi semoga ini tinggal satu genop ini Masih bisa bertahan sampai pekar Ya lumayan lah ya Masih disisakan daripada gagal semuanya Karena ya Karena ya Saya Saya Wispasra saja sama seleksi alamnya Pasti hujan ada kebaikan dan Minusnya untuk panaman Geser ke sebelahnya sini Ini katernya saya juga Ini baru saya sobek Amplopnya Kemarin itu dia masih nutuk Hanya keluar ujungnya saja Cuma hujan ya Kemasukan ternyata di dalamnya Ini kan sudah membuka sedikit tadi Awalnya itu amplopnya masih membuka sedikit Terus akhirnya itu kemasukan air Nah untuk pengalaman saya Kalau kemasukan air Akhirnya airnya itu di dalam amplop Ngerendam si genop ini Takutnya gagal seperti yang sebelum-sebelumnya Akhirnya amplopnya saya sobek Barusan ini Oke ya Nah kemarin kan masih hujan Untuk nyelamatin si genopnya Kemarin saya tutupin pakai plastik Jadi ini plastiknya Barusan saya buka ini plastiknya ya Saya pakai plastik ini Seperti ini Jadi saya sungkupkan seperti ini Sampai menutupi si genop Lewat daun dari awal Saya tutupkan seperti ini Nah kalau tidak hujan Ya kita buka saja Biar kena udara Nanti kalau ke sungkup juga Semakin lembab ya Tapi kalau pas hujan saja Kemungkinan kalau saya Tahu atau sempat di rumah Ya saya tutup Tapi kalau sudah tidak hujan Seperti ini Pagi-pagi seperti ini Kan malam kemarin hujannya Sudah dibuka saja Biar tidak terlalu lembab Kalau terlalu lembab Saya juga pernah Angkingnya gagal juga Karena situasinya kan basah Dari dinding-dinding plastik itu Masih basah ada airnya Nah kalau kenop disungkup Itu malah Memperburuk ya Memperburuk saat dia Kayak Di steam mungkin Jadi kayak lembab dalamnya Mending kita buka Tadi saya buka Jadi setelah tidak hujan Saya buka kembali Biar terkena udara bebas Semoga ini aman Ya Tidak terlalu berharap sih Karena hujan Ini kenapa tidak bisa saya pindah Karena ini Tiga pot Saya kan ini Ada tiga pot Itu akarnya Udah saling tukar Menukar tempat Jadi kalau saya jabut Sayang Wih seleksi alam aja Ini cantik Ini bunganya Pink besar Eh pink kemerah-merahan Pink kemerah-merahan besar Nah ada tiga kenop ya Semoga ini Lancar sampai Mekar Ini masih lama ini Masih Biasanya itu seminggu lebih Mas Dalam kondisi seperti ini Masih seminggu lebih Sampai dia mekar Sama mungkin Barengan saya masih ini ya Kita cek lagi Saya masih Kita kelelis lagi Satu dua Apakah Oh ada Sebelah sini ya Kalau ini aman-aman aja Si keritingan awet ya Perbulan-bulan Nah yang ini Nah Ini sama juga Ini kondisinya juga Tanpa Ini atas ini ya Tanpa kenop Eh tanpa amplop Tapi udah keluar dari Ini seharusnya dibersihin Sama airnya Biar gak nempel Di kenopnya Kalau ini udah keluar dari Ketiak daun ya Maksudnya itu Daunnya kan ada dua Seperti ini Jadi dia itu udah keluar Dari Dalam Jadi gak Gak kerendam Aman-aman aja Tapi kalau basah Seperti ini Mending dilapap dikit ya Dari air Kan gak lama-lama Kena airnya Ini juga Udah oke Bunganya besar Pink Cakep banget Apa sih namanya Tainjung beauty Kalau gak usah Nanti Bunganya Pink Besar Lidahnya ada Bun Tainjung beauty Alhamdulillah ya Alhamdulillah ya Ini juga Ya wes Pasrah saya Jadi gak Mindah-mindahin Udah Biarin aja Karena juga Hujan ya Susah Kalau kita tiap hari Mindahin Kembalikin lagi Mindahin Ya Kalau ada waktu Kalau kita pas kerja Hujannya Ya wes Biarin aja Gak apa-apa Untuk sebelahnya Ini udah Selesai berbunga Semua kemarin Pada-pada berbunga Tinggal satu ini ya Ini juga Bisa biarin Satunya udah layu Tapi satunya masih Oke Si blue ini juga Awet ya Biarin hujan-hujanan Aja Gak apa-apa Karena memang Sudah gak ada Waktu ya Kita Karena hujannya Itu terlalu sering Pagi hujan Soe hujan Nah Ini bawahnya juga Udah bisa biarin Hujan-hujanan aja Si Neilhammer ini Gak apa-apa Udah waktunya selesai juga Dia nanti ini kan Hujan itu juga bagus ya Bagi yang Setelah berbunga ini Dia tuh malah subur Nanti Kena Air hujan Jadi fertilizer Natural ya Lami Karena air hujan Baik banget Beda lagi sama yang sana ya Kalau yang ini Memang saya Terduhkan Karena bunganya Cukup banyak Cakep dan sayang banget Kalau dibiarin Tidak hujan Karena banyak bunganya Si Apa kemarin Cooper Queen Ini sempat Nyungsep kemarin Ada 5 Ada 5 Kenop Yang mekar Ini kemarin Angin Angin kenceng ya Saya biarin disini Ternyata Tidak kuat sama Angin keberatan bunga Jadi dia nyungsep Kemarin Alhamdulillah Gak ada yang patah Kalau yang ini Juga masih oke banget Si orange Ini Cakep banget Jadi Hanya dua Yang saya terduin Untuk yang lain Kenop-kenop Ataupun masih Di dalam Amplop Saya biarkan saja Karena masih Oke lah Bismillah Untuk dia Supaya bertahan Kalau yang lain Apalagi ya Saya belum cek-cek Saya soalnya Untuk keritingan ini Malah banyak yang gagal Nah ini Ini gagal lagi Kita potong aja Ini keritingan Banyak yang gagal Tapi ya Tidak apa-apa ya Memang proses seleksi Hujan Ini kena hujan Ini juga Waduh banyak banget Ini calon Ini agak Tak tarik lagi Ini kan disini Kalau kena hujan Mungkin Calon Ini ditarik lagi Seperti ini Jadi dideketin Kesini Biar gak kena hujan Langsung Coba cek yang sana Saya juga punya Dua keritingan Nah ini Untuk keritingan ini Juga Speknya panjang Yang satunya Ini tornado Dendromit Tornadonya Yang satunya Sampai Mentium Keberatan Kena air Ini Kalau diginin Airnya Cakep banget Ya Si Apa ini Tornado Spek keduanya Ini baru Belum ada yang mekar Tapi spek pertamanya Udah Mekar Dan memang Bulannya awet Ya lama Keritingan bisa mekar Sebulan Lebih Alhamdulillah Nah ini keritingan Ini juga Keritingan Lagi Spike Ada lalutnya Tapi coba Kelihatan Calon Clubnya Banyak Yang sini Awet Ini Awet Banget Ini juga Oke ya Terima kasih ya Update dari Anggrek Anggrek saya Untuk Di musim hujan Ini Sebenarnya Paling enak itu Diteduhkan saja Cuma Karena saya Juga gak ada Waktu Karena hujannya Terlalu sering Dan Wis maunya Seleksi halam aja Saya biarin Semoga Anggrek-anggrek saya Kenop-kenopnya Bisa mekar Selama Masih bisa Saya selamatin Saya coba Tapi kalau Sudah Gak Gak apa ya Gak Ada waktu Misalnya pas kerja Kan wis memang hujan Ya wis Seleksi halam aja Salam satu Hobi Hobi Pecinta Anggrek Kalau keritingan Mekarnya Bisa sebulan Lebih Alhamdulillah Tahan Segala ya